Di video kali ini kita bahas anime dengan karakter overpower tak terkalahkan. Setiap karakter anime yang memiliki kekuatan besar, biasanya dapat dengan mudah mengalahkan setiap lawannya. Dengan menggunakan kecedasan, keahlian dalam bertarung, hingga kekuatan murni, mereka menjadi sosok paling kuat dan tidak ada siapapun yang bisa menandinginya. Art Meteor adalah protagonis utama dari anime ini. Dia merupakan Raja Iblis Varvatos yang telah berenkarnasi ke-3.000 tahun di masa depan. Sebagai entitas paling kuat yang pernah menyatukan dunia, setelah berenkarnasi dia membatasi kekuatannya menjadi rata-rata. Meskipun rata-rata, tapi ternyata di zaman modern, dia menjadi lebih kuat dari siapapun. Art tidak mengira jika kemampuan setiap orang akan melemah. Sehingga menjadikan dirinya telahir kembali sebagai orang yang paling kuat. Akan ada saatnya, dia berhadapan lagi dengan musuhnya yang ada di zaman kuno. Tapi ternyata, kemampuannya masih lebih hebat dari kebanyakan orang di zaman tersebut. Tujuan Varvatos berenkarnasi adalah untuk menjadi teman. Seorang perempuan bernama Irina adalah orang pertama yang menjadi temannya. Sejak masih kecil, mereka sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan. Saat berada di akademi pun, mereka saling mendukung dan masih mempercayai satu sama lain. Selain Irina, Art juga terlihat akrab bersama Sakyobus yang bernama Genie. Di saat orang-orang merendahkan Genie, mereka berhasil membuatnya terbebas dari pelakuan yang tidak menyenangkan tersebut. Yusa Yamemas Leo Demonheart adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dunia dari invasi pasukan iblis. Dia diciptakan sebagai salah satu dari 12 Demonheart untuk menjadi penyelamat umat manusia. Sage Stone yang tertanam di dalam dirinya memungkinkan dia terus berkembang setiap kali bertarung melawan musuh. Setiap serangan yang diterimanya juga tidak akan melukainya, tapi akan meningkatkan pertahanan pada tubuhnya sendiri. Hal ini menjadikan Leo menjadi manusia abadi yang hidup selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun, berulang kali dia menyelamatkan umat manusia dari berbagai ancaman iblis. Kemudian setelah mengalahkan raja iblis pada generasi berikutnya, semua orang malah mengucilkannya dan takut kepada dirinya. Ketika dunia kembali damai, dia dikucilkan dan tidak dibutuhkan lagi oleh semua orang. Hal ini membuat Leo merasakan kesepian dan berharap seluruh dunia akan kembali dilanda kekacauan. Apabila tidak ada lagi yang bisa menjadi ancaman, maka Leo sendiri yang akan menjadi ancaman. Dalam pertempuran terakhirnya, Leo memilih raja iblis Echidna untuk menjadi penerusnya. Gunslinger Stratos Bercerita tentang seorang pelajar bernama Toru Kazumi. Sejak kehilangan orang tuanya, Toru menjadi anak yang pemurung. Dia tidak lagi bersemangat dalam belajar, sehingga sering mendapatkan peringkat rendah di sekolahnya. Meskipun Toru tidak terlalu peduli dengan orang lain, tapi ada seorang perempuan yang sering mendekatinya. Kiyoka kata giri, selalu bersikap baik kepada dirinya. Apapun yang terjadi, Kiyoka juga selalu ada di pihaknya. Pada suatu hari, keseharian damai yang mereka jalani berubah menjadi hari-hari yang dipenuhi pertempuran. Toru dan Kiyoka berpindah ke dunia lain, kemudian terlibat konflik dengan para penembak di dunia tersebut. Dikarenakan nyawa mereka sedang terancam, Toru tidak punya pilihan lain selain melakukan perlawanan. Kemudian dia dikejutkan karena orang yang dia lawan adalah dirinya sendiri dari alam semesta yang berbeda. Toru dari dunia alternatif merupakan orang yang sangat tangguh. Saat bertarung melawan dirinya sendiri, ternyata kemampuan keduanya sama-sama hebat. Hanya saja, Toru yang berasal dari dunia alternatif lebih berpengalaman dalam pertarungan. Otomege Sekewa, Mobnikibishi Sekeidesu Cerita anime ini berfokus pada seorang pria bernama Lian. Ia berinkarnasi menjadi karakter sampingan di dalam dunia game yang pernah dia mainkan. Meskipun telahir kembali menjadi karakter sampingan, tapi Lian menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia tersebut. Di saat orang-orang menindas dan merendahkannya, Lian bisa mendapatkan kekuatan dan gelar bangsawan dengan usahanya sendiri. Dia juga berhasil mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Namun, Lian tetap menjadi orang yang tidak populer, karena keluarganya merupakan bangsawan yang berasal dari tingkat bawah. Di dunia permainan simulasi kencan, Lian harus mendapatkan pasangan sebelum kelulusan. Dia sangat kesulitan karena kebanyakan orang memusuhinya. Meskipun dirinya sedang kesulitan, tapi Lian seringkali bertarung untuk menyelamatkan orang-orang, terutama untuk perempuan bernama Olivia dan Angelica. Demi menyelamatkan mereka berdua, dia bersedia mengalahkan pasukan dan armada kerajaan. Sikong Jisi Ceritanya berawal ketika terjadi suatu fenomena yang membuat alam lain dan dunia manusia bisa saling terhubung. Celah antara dunia manusia dan alam lain menyebabkan monster dari alam lain bisa memasuki dunia manusia. Animasi Cina ini bercerita tentang seorang komikus muda yang bernama Yifan Lin. Setelah menyelesaikan komik barunya, tiba-tiba saja dia terseret ke dunia komik yang baru saja dia ciptakan. Di dalam dunia komik, dia bertemu dengan seorang pria yang sangat kuat. Dia mampu mengeluarkan suatu energi yang sangat besar. Dengan memakai kekuatan tersebut, dia bisa dengan mudah mengalahkan monster yang menyerangnya. Sementara itu dari kejauhan, Yifan hanya bisa melihatnya saja. Meskipun sudah berubah menjadi pendekar pedang, tapi Yifan belum mengetahui kekuatannya. Oleh sebabnya, dia hanya bisa meladikan diri dan menghindari pertarungan. Setelah keluar dari alam lain, Yifan tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia malah menjalani kegiatan seperti biasanya. Kemudian setelah berbagai hal terjadi, ternyata Yifan menjadi orang yang terpilih. Untuk menghentikan monster yang menyerang, dia harus melangkah maju untuk menyerang dan melindungi dunia dari monster. Dolls Frontline Pada tahun 2045, terjadi perang dunia ketiga. Dalam peperangan itu, boneka taktis dengan kecerdasan buatan diciptakan oleh semua organisasi militer di dunia. Boneka taktis tersebut digunakan sebagai pasukan penyerang di garis depan. Namun setelah perang berakhir, semua unit dari perusahaan militer besar tiba-tiba melawan balik dan menjadi musuh baru umat manusia. Untuk menghentikan mereka, perusahaan militer yang bernama mengirimkan pasukan elit beranggotakan perempuan. Pasukan elit tersebut memiliki kemampuan yang cukup mengesankan. Sudah satu tahun, sejak pasukan dari Sangpis lepas kendali, yang menjadi musuh dan rekan manusia adalah boneka taktis. Kehadiran boneka taktis di dalam peperangan, mengakibatkan peperangan kali ini menjadi hal baru bagi umat manusia. Oleh karenanya, tidak semua orang bisa bergabung dengan militer. Untuk menghadapi situasi yang tidak terluga, dibutuhkan seorang komandan yang memiliki kemampuan khusus, yang dapat bekerjasama dan mengawasi setiap pasukan, serta hebat dalam pertarungan sesungguhnya. Agar suatu saat nanti, tidak ada lagi ancaman baru bagi umat manusia. Anime yang berjudul Ezure Land berfokus pada peperangan antara manusia melawan musuh asing bernama Siren. Semenjak kedatangannya, Siren sudah membawa teknologi maju yang melampaui pengetahuan manusia. Dengan teknologi itu, para Siren bisa dengan mudah merebut lautan. Kemudian untuk mengatasi ancaman tersebut, umat manusia membuat organisasi pertahanan bernama Ezure Land. Pusat pembentukan aliansi ini terbagi menjadi empat armada. Mereka semua bekerjasama hingga berhasil menyerang balik Siren. Selain bisa menang dalam peperangan, Ezure Land juga bisa menguasai kekuatan yang dimiliki oleh Siren. Namun, karena kekuatannya terlalu besar, aliansi pun mengalami perpecahan. Red Axis yang dibentuk oleh Sakura Empire melakukan pemberontakan kepada Ezure Land. Walaupun sedang melawan ancaman dari luar, tapi konflik antara dua kubut tersebut masih terus berlanjut. Enervice merupakan karakter utama di anime ini. Dia merupakan kapal induk terkuat yang berasal dari Union. Selain kuat, Enervice juga sangat baik dan peduli terhadap teman-temannya. Dia akan melakukan apapun demi melindungi mereka. Tak Asahina adalah seorang maestro yang membuat kontrak dengan Umei. Sedangkan Umei adalah seorang musika yang keberadaannya lahir karena musik. Umei terbangun pada tubuh teman dekatnya Tak yang bernama Koset. Ketika Tak mengorbankan sebagian tubuhnya, energi dalam jumlah yang besar diserahkan kepada Umei. Setiap kali mereka terlibat dalam pertarungan, Tak mampu meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia juga bisa bergerak lebih cepat dari manusia normal. Sedangkan Umei yang sudah bertransformasi mendapatkan kekuatan manusia super, serta ketahanan yang luar biasa. Kekuatan fisiknya mengalami peningkatan berkali-kali jauh lebih kuat dari manusia normal. Dia juga bisa memanggil senjata khusus yang bisa dipungsikan sebagai pedang dan juga tembakan jarak jauh. Dengan kemampuan itu, mereka berdua menjadi pasangan paling kuat yang mampu menyelamatkan dunia dari serangan Ditu. Sudah sejak lama, monster yang berhormat Ditu menjadi ancaman bagi umat manusia. Karena Ditu sudah semakin menyebar, maka kekuatan militer tidak ada yang mampu menahannya. Hanya musika dan maestro saja yang bisa mengalahkannya. Di saat kelompok militer bermasin cuh dikerahkan, sebagian besar kegiatan penduduk dibatasi oleh mereka. Meskipun tujuannya untuk menjaga keamanan, tapi pelakuan kelompok militer itu terlalu berlebihan dan menyebabkan kekerasan terjadi di mana-mana. Pada akhirnya, distrik hiburan berubah menjadi sarang bagi para pemberontak. Anime ini mengisahkan seorang pria bernama Osomichi Kudo. Di wilayah distrik hiburan, dia bekerja sebagai lelaki penghibur untuk melunasi hutang orang tuanya. Di kafe tempatnya bekerja, seringkali dia berinteraksi dengan berbagai pelanggan. Sebagian besar dari mereka merasa terhibur, karena Osomichi pandai bersandiwara dan membuat orang lain senang. Pada suatu ketika, kelompok militer memulai operasi pembersihan. Mereka menangkap dan menyerang siapapun yang ada di distrik hiburan. Osomichi yang sedang bekerja terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian dia menaiki robot raksasa untuk kabur dari tempat itu. Robot yang digunakan oleh Hoshimichi ternyata ditenagai oleh seorang perempuan yang akan semakin kuat jika perempuan itu bersemangat dan terhibur oleh Osomichi. Circled Princess Pada suatu ketika, kemajuan teknologi dan realitas visual mengubah kebiasaan orang-orang. Tidak terkecuali untuk olahraga jenis baru yang bernama Circled Boat. Sasaki Yuka merupakan seorang pelajar yang baru pindah ke Tokyo. Dikarenakan belum mengetahui arah jalan, dia malah tersesat dan datang ke area pertandingan. Karena sedikit kesalahpahaman, Sasaki dianggap sebagai peserta yang akan ikut bertanding. Dia dibawa oleh pihak panitia untuk berhadapan dengan pemain terkuat dalam pertandingan tersebut. Meskipun tidak berpengalaman, tapi setelah mengetahui dasar-dasarnya, ternyata Sasaki bisa melawan dan melakukan serangan balik. Dia juga bisa menangki serangan di saat yang tepat, sehingga sangat menyulitkan orang yang dia lawan. Namun, meskipun kemampuan mereka terlihat seimbang, tapi di saat terakhir, terjadi kegagalan sistem yang membuat pertandingan itu dihentikan ketika posisi mereka masih seimbang. Sejak pertandingan itu, Sasaki Yuka menjadi tergila-gila dengan pertandingan tersebut. Dia berencana akan melanjutkannya di sekolah barunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.